Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gue yakin diantara kalian pasti ada beberapa orang yang sering bilang, alah ngapain takut sama hantu, gue gak percaya sama yang gitu-gitu. Itu kan cuma mitos doang. Mungkin orang-orang yang kayak gitu belum pernah ngeliat hantu. Jujur, gue juga seumur hidup belum pernah ngeliat hantu. Dan gue gak pengen sih. Tapi gue percaya sosok-sosok itu hidup berdampingan dengan kita. Meskipun kita gak bisa melihat mereka karena mereka ada di dimensi yang berbeda. Tapi apa jadinya kalau sosok-sosok itu bukan hanya menakuti manusia dengan cara menampakkan diri, tapi juga menyerang secara fisik. So hari ini kita bakal ngebahas tentang 3 YouTuber yang diserang hantu secara fisik. Ada sekelompok YouTuber yang bernama Moxley Crazy Adventures mencoba untuk masuk dan menginvestigasi sebuah rumah yang sangat tua yang katanya didirikan dari tahun 1840-an. Penghuni terakhir dari rumah itu katanya adalah seorang petani yang hidup sebatang kara dan sudah meninggal dunia pada tahun 2007. Warga di sekitar situ bercerita bahwa petani tersebut memiliki kecenderungan dan ketertarikan terhadap ilmu-ilmu hitam dan menganut okultisme. Ketika mereka memasuki rumah itu, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Dan untuk mencoba merasakan suasana asli dari rumah tersebut, mereka mematikan lampu dan mencoba untuk berinteraksi langsung dengan penghuni rumah tersebut. Kita akan berhenti. Kita akan lihat kalau kita akan melihat sesuatu yang terakhir. Ada kerajaan yang di sini? Apa Anda membuat apa-apa untuk kami? Ayo, buat sesuatu. Beri sesuatu untuk mengakui salah satu dari kami. Wow! Seorang anggota perempuan dari tim itu merasakan dirinya didorong pada saat dalam kegelapan. Sepertinya sosok yang menjadi penunggu dari rumah ini memiliki ketertarikan sendiri terhadap wanita. Tapi keanehan tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi kakinya nyangkut ke dalam lantai dan dia terjatuh masuk ke dalam ruangan itu. Next. Kelsey Davis Di Nevada, Amerika Serikat, ada sebuah penginapan yang menurut gue creepy banget. Gue nggak tahu tempat itu berhantu atau nggak. Tapi karena konsep dari motel tersebut adalah clown motel, menurut gue itu creepy banget sih. Jadi di dalam motelnya itu terdapat banyak banget boneka, dekorasi, patung, dan lain-lain yang bentuknya berupa badut. Ada seorang youtuber bernama Kelsey Davis, dia mencoba untuk masuk dan menginap di dalam motel tersebut. Motelnya ini belum terbengkalai dan masih beroperasional seperti biasa sampai saat ini. Conan katanya ada beberapa di antara ratusan boneka badut yang ada di motel tersebut merupakan boneka berhantu. Tapi di samping itu juga, motel ini letaknya sangat dekat dengan pemakaman tua. Pemakaman itu bernama Old Tonapa Cemetery yang sudah ada sejak awal tahun 1900-an. Kelsey Davis menemukan satu hal yang sangat aneh ketika dia mencoba untuk melihat-lihat koleksi badut tersebut. Imagine waking up to that face. Oh my god, the foot! Are you kidding? The foot is moving? Are you kidding? Guys, the foot's moving. You didn't touch the clown. I didn't touch the freaking clown! That foot... The foot was just moving. Yeah, it's moving. Gak hanya itu, malam harinya mereka mencoba untuk menjelajah Old Tonapa Cemetery yang lokasinya sangat dekat dari hotel tersebut. Dan kejadian berikutnya yang mereka alami sangat aneh dan menurut gue berbahaya. Ada seperti yang lebih besar di sini, mari kita lihat apa yang ini. Oh, it says who died in the Belmont Fire. This one died too, Matt. Age 25. That's so sad. Alright guys, I think we're going to head back to the hotel room. It literally sounded like a rock. Like something threw a rock at us. I thought I saw someone run back there, but I don't know. Oh my god, help me. I didn't have a rock at us. Dude, Chris sees something. Someone's like literally throwing rocks at us. What? Are you kidding me? Dude, we need to get out of here. No, someone's literally throwing shit. Who is here with us? Are you kidding me? Who is here with us? Oh my god, I just fell in the hole. Oh, it's scary. Okay, I'm done. I'm done. We're done. Holy. Are you kidding me? Dude, what the hell? There's somebody there. Like, who just said that? Cewek-cewek itu merasa mereka melihat ada bayangan hitam di sekitar mereka berdiri. Dan nggak cuma itu, kalau kalian dengerin, ada bunyi seperti batu-batu yang dilempar ke arah mereka. Dan mereka memutuskan untuk keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tapi sepertinya sosok-sosok yang ada di situ tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Ketika mereka sudah berada di dekat pintu keluar, tiba-tiba saja ada kursi yang dilempar ke arah mereka sepertinya dari jarak yang cukup dekat. Beruntungnya kursi itu tidak mengenai mereka dan justru jatuh ke arah belakang. Dan gue juga mikir, kira-kira kursi ada di kuburan, itu siapa yang naro ya? Next. Sebuah channel Youtube yang cukup terkenal di Pakistan, bernama Wokyata Official, sering membuat konten horor dengan masuk ke tempat-tempat yang terkenal angker dan berhantu. Di dalam salah satu videonya, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah rumah yang terkenal sangat angker. Ketika mereka mulai masuk ke dalam rumah itu, ada beberapa kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Dan mereka juga mendengar suara-suara yang terdengar seperti suara bayi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu di antara mereka mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan seketika itu, langsung terkejut karena dia melihat ada seseorang... Aduh, gue merinding parah. Gila men, ini videonya bentar lagi serem banget guys. Jadi, gue harap kalian buat fokus, oke? Dan ketika salah satu anggota di antara mereka ada yang masuk ke dalam ruangan tersebut, dia melihat di pojok ruangan ada sesosok berwarna hitam yang duduk di situ. Dia juga sempat menangkap sosok itu di kamera handphone-nya. Kalau gue deskripsiin, sosoknya itu berwarna hitam, kecil, dan berabut. Mereka sempat ketakutan dan kaget. Tapi, setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk memberanikan diri mencoba masuk kembali ke dalam ruangan yang sama. Sosok yang tadi terlihat seperti duduk di pojok ruangan itu, sudah tidak ada. Dan mereka mencoba untuk menginvestigasi ke dalam ruangan itu lebih lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, dari video barusan ada beberapa kejadian yang terjadi. Gue akan coba buat jelasin. Yang pertama, pintu ruangan tersebut tiba-tiba saja menutup dengan sendirinya. Dan mereka tidak bisa membuka pintu itu. Mereka sudah ketakutan dan mencoba untuk membuka pintu itu, tapi tidak bisa. Dan tiba-tiba saja, ada salah satu anggota dari tim tersebut yang merasa dirinya didorong dari belakang. Dia hampir saja terjatuh. Pintu yang tadinya sama sekali tidak bisa dibuka walaupun mereka sudah mencoba, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan sendirinya dengan sangat keras. Dan salah satu anggota tim tersebut yang pada saat itu berdiri di belakang pintu itu, tangannya terluka karena terkena bantingan pintu itu. Dan terakhir, kalau kalian perhatikan, ketika pintu itu terbuka, salah satu dari anggota tim tersebut sempat mengarahkan kameranya ke arah pintu itu. Dan coba kalian perhatikan, ada sesosok bayangan hitam yang terlihat seperti mengintip dari balik pintu itu. Dan dia pergi meninggalkan pintu itu dengan sangat tepat ketika mengetahui terekam kamera. Kayaknya sih kalau gue ngerasa video ini real ya, tapi gue juga gak tau gimana pendapat kalian. Apakah menurut kalian video ini real atau kayaknya ini fake banget. Oke guys, itu tadi 3 YouTuber yang diserang hantu secara fisik. Dan jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel YouTube yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di at upnoma travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke guys, thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax